Intro Halo, 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 Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh balik lagi dengan saya, Firman Nudiansah dan kita update kembali nih tentang pergerakan Girda Launcher atau Girda Transport yang akan melintasi jembatan baja saat ini ya kawan jadi ini dipergerakan akan melintas antara 1 sampai 2 hari ke depan ya kawan nanti kita update kan kembali kalau memang sudah melintas cuma memang sepertinya terdapat kendala di flat jembatannya ya kawan saat ini menunggu benar-benar kering juga nih di flat jembatannya dikarenakan memang pengecoran itu mungkin ketika video ini di upload mungkin 1 minggu sebelumnya ya kawan untuk pengecoran flat jembatan jadi mungkin sepertinya ini jarak sudah 1 minggu ketika setelah pengecoran flat jembatannya kawan nah jadi kita tunggu saja persiapan atau ya tanggal atau waktunya nih pergerakan Girda Launcher melintas di jembatan baja ya kawan ini di kilometer 110 jalur kereta cepat Jakarta Bandung atau melintasi jalan tol Purbalayani itu di kilometer 121 atau sebelum exit tol pada larang dari arah Jakarta atau setelah exit tol pada larang dari arah Bandung ya kawan jadi ini sudah digendong sudah siap bahkan sedang akan mulai dilintasi cuma memang ada kendala di flat jembatannya berbeda ketinggian sedikit ya kawan jadi di cornya itu menunggu benar-benar kering ya kawan berbeda dengan pilar jembatan yang horizontal ini vertikal ini horizontal jadi agak lama juga ya sepertinya untuk pengeringan flat jembatannya mungkin satu atau dua hari ke depan ketika video ini di upload mungkin sudah melintas di jembatan Bajak dan mungkin juga saya bisa update kan untuk melintasnya jembatan Bajak ya kawan ya ini sudah ditunggu-tunggu oleh para pemantau atau penonton ini penonton proyek kereta cepat Jakarta Bandung mudah-mudahan ini secepatnya lah ya karena memang kalau telah setelah jembatan ini dilintasi oleh Gilder Launcher mungkin tidak ada kendala lagi untuk sampai ke stasiun pada larang ya kawan mungkin kalau memang dipercepat kawannya nanti kita tunggu saja update ke depannya kembali dan saat ini saya update kan bahwa Gilder Launcher dan Gilder Transword masih menunggu standby kering benarnya plat jembatan ya kawan dikenakan sepertinya kendala saat ini menunggu keringnya jembatan jadi sepertinya ini genap seminggu ketika setelah setelah pengecoran flight jembatan nih kawan ya jadi mungkin antara 1 sampai 2 hari ke depan Gilder Launcher ini akan melintas nih kawan ya bahkan akan bisa lebih cepat ya kalau memang cuaca mendukung dan flight jembatan telah kering seluruhnya kawan ya jadi saya update kan kembali disini Gilder Launcher dan Gilder Transport akan siap-siap melintasi jembatan baja dan kita sudahkan lah saja dahulu video ini terima kasih teman-teman yang telah menonton jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum maman